Intro Oke, kita jadi penasaran Coba dong disusul aja itu Riko Kaya lagi dari Banyol Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita Dari tiga ini siapa duluan yang akan kita bahas? Kita lihat dulu profilnya berikutnya Ari Izan Soeharto, makeup artis berusia 28 tahun ini viral Karena memposting tutorial makeup pengantin nenek berusia 60 tahun Menjadi terlihat seperti umur 20 tahun di channel Youtubenya Yang kini sudah ditonton lebih dari 2 juta kali Hingga menjadi pemberitaan di luar negeri Namun banyak netizen yang tidak percaya dan menuding Jika model tutorial tersebut adalah orang yang berbeda Priya asal Lampung 27 Juli ini juga membuat eksperimen makeup Dimana ia mendandani anak usia 9 tahun Dengan membuatnya terlihat seperti pengantin dewasa Youtube creator yang sudah membuat konten makeup sejak tahun 2017 ini Juga pernah membuat tutorial face painting toko Deadpool dan Avatar pada 2020 lalu Perubahan apa yang dirasakan Ari Izan setelah video tutorialnya viral? Dan benarkah selain menjadi makeup artis Ari Izan juga akan terjun ke dunia musik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Nah kita sudah sama dengan nih makeup artis yang bertanggung jawab terhadap video yang kemarin viral ya Amin Tiba-tiba sepuluh ini aslinya kayak gini kita sampai gak percaya Apakah itu orang yang sama atau berbeda nih ya Viral nenek 60 tahun didandani mua jadi mirip remaja gitu ya Nah ada ininya gak sih ada videonya ya Kita lihat prosesnya seperti apa sih Kita lihat teknik-tekniknya tuh kok bisa Kok bisa jauh berbeda itu diapain kita lihat Jadi aku akhir-akhir ini tuh lagi suka Lagi suka-sukanya banget Bikin alis yang gak terganggu itu ya Tekstur alis aslinya tuh harus hilang gitu aja gengs ya Jadi ya pastinya wajib kita pakai lem kertas ini Dan pastinya lem kertas ini masih aman loh gengs ya Karena toxic free Nah kita membutuhkan moisturizer yang agak lumayan banyak Supaya makeupnya tuh lebih tahan lama staynya di kulit wajahnya gengs ya Nah gampang patchy ataupun crack gengs Kita lanjutkan dengan mengaplikasikan foundation mixing yang sudah aku bakar ini gengs ya Seperti yang kalian bisa lihat disini gengs Bahwasannya foundationnya itu kan warnanya natural banget Terus juga aku pasangnya tipis-tipis banget tapi bohong gengs Nah dan pastinya setelah kita aplikasikan dengan menggunakan kuas cat ya gengs ya Bukan maksudnya itu kuas foundation flat brush gitu gengs Kita blend si foundationnya supaya gak terlalu cakey nantinya Dengan menggunakan beauty blender Kita tipisin dikit ya gengs ya Mengisi tubuh alisnya usia Dengan menggunakan eyebrow powder Untuk eyebrow powdernya optional ya gengs ya Kalian bisa pakai merk apa aja Pakai eyeshadow sekalipun juga gak masalah Ya ampun Ini emang kamu kenal tapi ya sama modelnya ya Kebetulan kenal Dia tuh sebenarnya emang dengan suka rela Kan emang kamu katanya ada honornya biar dia ikhlas gitu kan Tapi sebetulnya pada saat di make up itu dia benar-benar ikhlas Atau agak ada rasa was-was gitu Siapa namanya pak panggilnya pak? Tante? Tante? Saya panggilnya mbak Mbak Ita? Mbak Ita Mbak Ita gimana waktu di make up itu? Dia ada komplain-komplain gitu gak sih? Sebenarnya di awal-awal kebetulan orangnya nurut sih Nurut? Nurut terus biasanya kalau ibu-ibu Kecuali klien ya Kalau klien kan memang agak lumayan banyak nih request Kalau model sih biasanya Iya biasanya pasar aja ya Pasar aja Jadi dia gak ada komplain Kedika itu pasien kasih lem kertas ya Itu memang khusus untuk karena challenge ini Atau sebenarnya kamu sama klien-klien kamu juga Sambil mereka merem gak tau kok Enggak sih mbak Enggak harus ya Sebenarnya kalau untuk teknik itu Karena kita konten kreator di Youtube ya Gimana caranya biar gak pasaran ya Selalu ada hal baru gitu Yang penting kita masih reset dulu Reset dulu biar aman apa enggaknya gitu Takutnya kan nanti jadi bahan bulian netizen Atau segala macem gitu Itu buat kreatifitas aja Meskipun ada sebenarnya ada lem lain yang bisa dipakai Bisa ada betul Terus kamu kan katanya juga pake selotip Iya Gak ada videonya atau kamu nyeletubnya gimana? Nah itu selencananya bikin konten terpisah Udah cucu Sadat Kamu katanya gak nyangka bahwa ini sampai se-viral ini Bahkan bukan cuma di Indonesia Sampai jadi berita di luar negeri juga Amin Iya Iya gak nyangka Gak nyangka banget Betul Karena sebenarnya ada beberapa konten di Youtube Yang view-nya jauh lebih banyak Cuman gak se-viral ini gitu Ini justru yang di 2 juta angkanya Justru viral gitu Oh iya 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 Terus abis gitu ya Ini kan kamu make up-in berubah kayak gini Ini kamu pake latihan dulu Atau langsung on the spot khusus ini? Kalau untuk tutorial sebenarnya lebih ke on the spot sih On the spot ini? Kadang jadinya sesuai ekspektasi Lebih dari ekspektasi Kadang juga under ekspektasi gitu Kadang-kadang gitu Ya aku tertarik itu loh sama Naruh foundationnya itu Yang dibelan kita taruh foundationnya tipis-tipis Tipis apa? Tipis tapi bohong gak? Kita buat begini gitu ya Kalau dipegang tuh kulitin Coba kita lihat di komentar netizen Ini juga komentar netizennya Seru-seru Ada yang gak percaya juga Katanya gini Ah ini mah hasilnya Akhirnya beda Akhirnya beda orang Lihat deh kulit tangannya Masih lucu Yang terakhir Terus struktur gigi ibu pertama Dan tante yang terakhir beda banget Ha 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 Matai gitu ya Coba jawab Bener gak itu orang yang sama atau beda? Tangannya emang agak jadi perpusat perhatian gitu Karena tiba-tiba ada tangannya gitu Iya betul Kalau untuk Banyak sih Kak Ros ya Yang nyangkanya itu beda orang diganti Itu neneknya aja diganti anaknya Atau cucungnya gitu ya Kak Ros ya Sebenernya lebih ke apa ya Manipulasi aja sih ya Kita pasang foundation nih Walaupun udah keriputnya banyak nih di tangan Oh ini tangannya juga di foundation nih Play foundation Berdakin lagi Kasih shimmer Betul Tutup kain tile Tile kerudungnya itu kan Jadi makin samar di kamera kan gitu Manipulasi aja sebenernya Nah ini kalau pas fotonya yang hasil jadinya Itu pakai filter juga enggak? Jangan-jangan pakai filter lagi Kalau foto tetap kita pasti pakai filter ya Karena kita kan makeup artist Gimana caranya jualan gitu kan Packaging barangnya itu harus bagus Jadi kita harus Tapi tetap aja kelihatan beda sih ya Iya tetap kelihatan beda Itu bersihin mukanya berapa hari? Lama ya kayaknya Iya lumayan Kak Ada lagi komentar netizen coba kita lihat Baca apa lagi yang dipertanya Saran Kak mungkin lain kali ditampilin proses pakai hijab gaunnya gimana Biar netizen gak ngira before afternya beda orang Oke tenang Ada konten selanjutnya? Insya Allah Jualan ya jualan konten Pecah-pecah Kamu emang udah siapin akan dipecah-pecah Atau karena ada orang Akhirnya kamu akan munculin yang lainnya? Biasanya gini Kadang kalau kita ada ide kreativitas untuk bikin konten Kak Rus Kadang tiba-tiba di tengah jalan itu kita ada ide Oh pecah nih gitu Jadi kita perpanjang kontennya Tapi kalau gak dipecah biasanya kita singkat-singkat aja Jadi itu sambil jalan ada nemu Dina Coba kita lihat ini deretan foto hasil makeupnya Ari Izam Ari Izam ini yang menarik adalah dia itu sekolahnya sebenarnya adalah sekolah teknik informatika ya Iya betul Kenapa dulu ngambil teknik informatika? Tapi masih kepake kalau kayak Dina masih Masih kepake Kan dulu ngambil itu cita-citanya apa sebenarnya? Dulu itu aku sebenarnya aku seorang biduan Bukannya Bini bayang nyanyi seperti Matila Oh nonser juga ya? Dulu nonser di sebuah radio Dangdut Dulu nyanyinya pop dulu Terus siaran di radio Dangdut Jadinya kayak kepikiran Dangdut Terus banyak saweran Kalau didangdutkan teman-teman biduan dapet saweran Kita kebahagiaan gitu akhirnya Jadi enakan mana? Jadi makeup artis atau jadi itu? Nyanyi? Kalau makeup artis itu karena dulu siaran Dulu ini terus nyambi makeup Kebetulan kan punya keluarga juga kan gitu kan Dapet income-nya dari makeup itu lebih menjanjikan sih Kak Ros Jadi awalnya karena income Lama-lama jadi cinta Oh Siaran Berawal dari income Coba tadi Tadi lihat lagi foto-foto hasil Yang biasa dikerjakan oleh Ari ya Ini model-model juga Lumayan mukanya itu pada beda-beda semua Ini memang kamu alirannya yang begitu ya? Ini Bukan aliran sesat kok Kak Karena aliran makeup itu natural Kalau bisa setipis mungkin Ada memang yang harus bikin mangling Itu berapa lapis? Foundation-nya berapa lapis? Ratusan Biasanya sih kalau untuk layering Kita gak pakai Udah jarang pakai layering Cuman pakai teknik mixing Jadi kan efeknya Dicampur diaduk gitu? Betul Supaya untuk Karena kita tinggal di daerah Gimana caranya makeup itu biar awet seharian ya kan? Ganti baju 5, 6, 7 kali gitu kan? Gimana caranya biar Gak perlu retouch banyak-banyak lagi makeupnya Jadi kamu foundation habis dalam berapa lama? Satu kemasan gak harus ya Kalau liquid paling cepat habis Kalau liquid paling-paling Ya setengah bulan Satu bulan gak harus lama ya Astaga Oke sekarang kita akan challenge lah Lihat secara langsung Kalau kemarin kan banyak yang Ah bener orangnya sama atau gak Nih sebelah kanan saya Sudah ada seorang model Hai Jadi di cerangannya ada Ada tulisan usianya gitu ya Pokoknya usianya sudah Tidak semudah Daisy JK T40 Tapi kita lihat dulu foto sebelumnya T40 ini sudah setengah jalan Coba kita lihat Viti model sebelum dipakein makeup Seperti apa wajahnya? Sekarang silahkan Mas Ari menuju ke Ini kita langsung dikerjakan Ini sekarang kalau kita lihat ya Ini lagi separuh jalan ya Iya betul Ini dipake lem juga gak? Lem terkas juga? Enggak Tadi pake lem bulu mata Kak Ros Oh lem bulu mata ya Alisnya sudah dikasih pinggiran Tinggal diisi dalemnya Tinggal diisi dalemnya Gimana perasaannya? Udah rasa deg-degan Was-was Bulitnya terasa gak? Atau udah mulai terasa kebas Tebel Tapi gak pecah-pecah Bisa gak pecah-pecah ya? Insya Allah gak pecah Oke baiklah Nah sambil menunggu Ari mengerjakan Kita lihat nanti hasilnya Kita ngerumpi Sama yang ini Banyak di request juga oleh netizen luar sana Kita lihat profil Rara Lida Gera Ramadhani ya Thor Sekarang saatnya kita akan lihat hasil ya Makeupannya Mas Ari Yang kemarin viral make upin Perempuan usia 60 tahun Jadi kelihatan seperti umurnya 20an Kalau yang ini Biasanya tuh ya Kalau make up tuh Bebutuhan waktu 2 jam ya Ini hanya dalam waktu 1 jam kurang Hasilnya adalah Silahkan ditunjukkan Lagunya Wow glowing Aduh Ada foto sebelumnya gak tuh Coba-coba kita lihat yang sebelumnya Kan tadi kayak Pokoknya beda banget ya Ada glowing-glowingnya gitu nih Ini sebelum di make up ya kan Sesudah di make up adalah Sekarang Nah Gimana Mbak Gak saksinya sendiri Gimana Mbak Kaget Kaget ya Ini bangkan cuci muka atau Ampe besok Ampe besok Ampe besok Oke Tepuk tangan dong Yang luar-luar karganya Mas Ari terima kasih ya Oke Baik Sekarang lagi kita akan mendengarkan Rara nyanyi lagi dengan suara tingginya Yaitu lagu Ditikam Asmara Kalau dia suaranya bisa begitu Karena makan Itu ya Ampe Kalau kamu tinggi gini karena makan Makan apa ya Iwak asin Karena makan endok asin Kita buktahan buat semua teman-teman saya hari ini Terima kasih Buat tidak semua Kita akan melihat sini sampai jumpa di acara Rupi No secret Rara Dengan Ditikam Asmara Terima kasih